Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kita akan coba selesaikan untuk siklus akutansi dari PT. Cemerlang Ya, pada tahapan ini kita akan coba bahas mengenai laporan keuangan dari PT. Cemerlang ya Di sini saya akan coba untuk sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai laporan laba rugi Jadi, laporan laba rugi seperti yang sudah kita ketahui bahwa laporan ini digunakan untuk Mencari berapa nilai laba sebelum pajak maupun laba bersih setelah pajak dari siklus akutansi PT. Cemerlang Nah, untuk mengisi atau untuk menyusun laporan laba rugi Data yang kita gunakan di sini adalah kita akan coba gunakan data yang ada di raca lajur atau worksheet Nah, untuk mengisi laporan laba rugi atau membuat laporan laba rugi Kita cukup mengambil data dari worksheet atau raca lajur yaitu kolom rugi laba ini Nah, dimana kita ketahui bahwa kolom laba rugi atau kolom rugi laba Itu adalah data-data akun mulai dari kode 4 sampai kode 9 Ini adalah data-data yang akan kita coba pakai untuk menyusun laporan laba rugi secara sistemastis Oke, yang pertama di sini kita akan coba cari berapa nilai penjualan bersihnya Dimana untuk penjualan bersih ini di raca lajur kita mengambil data dari kode 4 atau data akun yang kode 4 Di sini kode 4 itu ada dua akun yaitu ada sales dan sales retur Nah, sales retur di sini sales saldo normal dari pendapatan sendiri atau penjualan di sini adalah di sisi kredit Oke, di sini ada sales retur Saldonya ada di sisi debit Artinya sales retur ini akan mengurangi nilai penjualan Sehingga dalam penyusunan laporan laba rugi Sales retur ini akan mengurangi nilai penjualannya Oke, langsung saja di sini yang pertama Kita akan coba masukkan dulu nilai penjualannya Oke, nilai penjualan atau sales kita ambilkan dari sini datanya Oke, data untuk membuat laporan laba rugi ini saya kasih tanda seperti ini Oke, saya kasih tanda warna kuning Ya, biar enak atau warna merah Ya, seperti ini Yang pertama kita akan coba ambil data sales atau saldo sales Di sini dapat adalah Rp2.238.800.000 Oke, kita masukkan di sini untuk nilai salesnya Kemudian yang kedua kita baru masukkan untuk yang sales retur ini Oke, sales retur di sini saldonya itu kontra dengan saldo sales Sehingga sales retur otomatis akan mengurangi nilai sales ini Oke, jadi kita masukkannya ke dalam laporan laba rugi Dia akan kita kasih tanda min atau dalam kurung Artinya dalam kurung ini adalah mengurangi nilai sales ini Oke, kita masukkan nama akunya adalah sales retur Lalu kita jumlakan nilai sales dikurangi dengan sales retur Di sini didapat nilai yaitu Rp2.172.800.000 Inilah yang disebut dengan penjualan bersih atau nilai bruto Seperti itu Oke, setelah nilai salesnya sudah ketemu nilai penjualan bersihnya Maka kita akan coba masukkan untuk nilai harga pokoknya Untuk harga pokok ini kita mengambil data untuk akun kode 5 Di sini kode 5 ada 2 akun Ada cost of busol dan freight paid Di sini untuk saldo normal kode 5 itu ada di sisi debit Sehingga di sini untuk cost of busol otomatis akan ditambah dengan freight paid Untuk mencari total nilai harga pokoknya Oke, kita masukkan untuk nama akun cost of busol dan freight paid Kedalam laporan laba rugi di sini Oke, kita masukkan di sini Baru kita masukkan nilai saldo nya di sini Nilainya adalah 1 miliar sekian dan 8 juta aparatus untuk freight paid nya Kita masukkan nilainya di sini Oke, setelah kita masukkan lalu kita jumlah Cost of busol ditambah dengan freight paid Didapat nilai sebesar 1 miliar 708 juta 530 ribu rupiah Ini disebut dengan total harga pokok Oke, lalu setelah ketemu nilai harga total harga pokoknya Di sini akan kita cari laba kotor Di mana untuk mencari laba kotor ini adalah nilai penjualan bersih ini Dikurangi dengan nilai total harga pokok Maka didapat di sini nilainya adalah 464 juta 270 ribu Ini disebut dengan laba kotor Oke, disebut laba kotor karena di sini belum dikurangi dengan nilai beban-beban Atau saldo beban-beban di sini Oke, di sini didapat nilai laba kotor ya di sini ya Jadi laba kotor ini didapat dari penjualan bersih ini Dikurangi dengan total cost of busol Oke, lalu kemudian untuk mencari berapa nilai laba bersih Kita tinggal memasukkan untuk akun-akun beban atau expense di sini Oke, di mana kita ketahui bahwa untuk akun beban itu dimulai dari kode 6 Oke, di sini ada akun advertising expense sampai dengan order operating expense Untuk akun bebannya Kita masukkan di sini untuk akun beban Oke, kita masukkan ke sini Lalu kemudian setelah kita masukkan nama-nama akun Baru kita masukkan atau kita ambil nilai saldo dari akun-akun beban ini Berarti dari sini Ini kita ambil Kita masukkan ke sini Oke, setelah kita masukkan semua beban operasional Maka nilai beban ini kita total Kita jumlakan Maka kita letakkan di sini Oke, inilah total beban Mengapa di sini saya kasih dalam kurung? Karena total beban otomatis akan mengurangi nilai laba kotor ini Untuk mencari laba bersih sementara Sekarang kita akan cari berapa nilai laba bersih sementara ini Laba kotor ini 464.270.000 Dikurangi dengan 180.347.500 Didapat di sini 283.922.500 Ini yang disebut dengan laba bersih sementara Oke, jadi laba bersih sementara Kenapa disebut sementara? Karena di sini masih ada pendapatan dan beban di luar usaha Jadi untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak Kita masukkan untuk nilai pendapatan dan beban di luar usaha Nah, untuk pendapatan dan beban di luar usaha Di sini dimulai dari kode akun 8 dan 9 Sekarang kita masukkan untuk pendapatan di luar usaha Di sini untuk pendapatan di luar usaha Ini dimulai dengan kode akun 8 Di sini ada satu akun yaitu interest revenue Untuk pendapatan di luar usahanya Sekarang kita masukkan ke sini sebagai pendapatan di luar usaha Di sini interest revenue kita masukkan ke sini Oke, kemudian Selanjutnya kita masukkan untuk akun beban di luar usaha Yaitu kode akun 9 Atau akun-akun dengan kode 9 Di sini untuk kode 9 ada 3 akun Ada interest expense Ada bank service chart Dan ada income tax expense Nah, perhatikan di sini karena kita mau mencari Laba bersih sebelum pajak Maka untuk akun income tax expense Ini jangan kita masukkan dulu Jadi untuk beban di luar usaha Kita cukup memasukkan dua akun ini Yaitu interest expense dan bank service chart Income tax expense nanti akan kita masukkan saldonya Jika kita sudah mendapatkan laba bersih sebelum pajak Dan untuk mendapatkan laba bersih setelah pajak Baru kita masukkan untuk income tax expense Jadi untuk beban di luar usaha Sementara kita masukkan untuk interest expense dan bank service chart Kita masukkan akunnya Untuk interest expense dan bank service chart Nah, untuk beban di luar usaha Karena nilai beban itu otomatis akan mengurangi nilai pendapatan Maka memasukkan ke dalam laporan laba rugi Ini kita masukkan saldonya dengan memberikan tanda min Ya, memberikan tanda min Jadi di sini untuk interest expense 1.200.000 Ini kita tulis di sini min 1.200.000 Begitupun dengan bank service chart Min 6.830.000 Nah, untuk mencari berapa nilai total pendapatan dan beban di luar usaha Kita akan coba jumlahkan atau kita akumulasi Pendapatan di luar usaha ini Dikurangi dengan interest expense Dikurangi bank service chart Sehingga di sini dapatlah total nilai sebesar 5.455.000 Ini adalah total pendapatan di luar usaha Setelah dikurangi dengan beban di luar usaha Oke, karena saldo pendapatan di luar usaha Itu lebih besar dari beban di luar usaha Maka otomatis selisih saldo ini akan menambah nilai laba bersih sementara Oke, sekali lagi Karena jumlah pendapatan dan beban di luar usaha Itu saldonya lebih besar Pendapatan di luar usaha Maka di sini otomatis selisih antara pendapatan dan beban di luar usaha Ini otomatis akan menambah nilai laba bersih sementara Apabila di sini ternyata interest expense dan bank service chart Itu lebih besar dari interest revenue Otomatis di sini hasilnya min Maka otomatis sekarang min akan mengurangi nilai laba bersih sementara Nah, berhubung di sini untuk selisihnya itu lebih besar dari interest revenue Atau saldo pendapatan lebih besar Maka otomatis selisih antara pendapatan dan beban di luar usaha Ini akan menambah laba bersih sementara Jadi untuk mengetahui berapa laba bersih sebelum pajak Kita tinggal total saja 283.922.500 ditambah dengan 5.455.000 Jadi dapat 289.377.500 Inilah yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak Nah, untuk mencari berapa laba bersih setelah pajak Baru kita masukkan untuk saldo akun income tax expense ini Yaitu 271.600.000 Kita masukkan ke sini sebagai akun yang mengurangi nilai laba bersih sebelum pajak ini Kita masukkan di sini nilai saldonya Kita kasih tandamin karena untuk income tax expense ini otomatis akan mengurangi nilai laba bersih sebelum pajak Jadi nilai pajak atau beban pajak ini otomatis akan mengurangi laba bersih sebelum pajak Nah, untuk mengetahui berapa laba bersih setelah pajak Kita tinggal akumulasi saja Laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak ini Di sini didapat nilai sebesar 17.777.500 Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak Nah, nilai laba bersih setelah pajak ini mestinya sama dengan laba bersih yang didapat di neraca lajur ini Perhatikan jika kita lihat di sini Untuk laba bersih yang ada di neraca lajur Ini jumlahnya sama dengan laba bersih setelah pajak yang ada di laporan laba rugi Oke, sementara untuk laporan laba rugi selesai Nah, setelah laporan laba rugi ini sudah selesai kita buat Maka langkah selanjutnya untuk laporan keuangan selanjutnya adalah Kita akan coba membuat laporan perubahan laba ditahan atau change in retained earning Nah, untuk membuat laporan perubahan laba ditahan atau laporan perubahan modal ini cukup simpel sekali Yang pertama, kita masukkan dulu saldo awal dari laba ditahan Nah, untuk saldo awal 1 Desember 2011 untuk laba ditahan Kita mengambil saldo yang ada di kode akun 3 Berarti yang ini Oke, di sini didapat nilai 20 juta Di sini saldo untuk return earning ini adalah 20 juta 250 Kita masukkan ke sini Oke, kita masukkan ke sini 20 juta 250 ribu Kemudian jika kita lihat di sini di neraca lajur Ternyata di sini ada dividend Nah, dividend ini otomatis akan mengurangi nilai modal atau nilai laba ditahan Di sini saldonya 25 juta 400 Jika kita lihat di sini saldo normal modal itu ada di sisi kredit Dividend ada di sisi debit Nah, karena saldonya dividend kontra dengan saldo normal dari akun kode 3 Maka otomatis dividend ini akan mengurangi nilai laba ditahan ini Sehingga di sini untuk mencari berapa nilai modal awal sebenarnya Maka kita masukkan dulu dividendnya Oke, lalu saldonya kita masukkan di sini Saldonya 25 juta 400 Karena dividend ini akan mengurangi nilai laba ditahan Maka di laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba ditahan Ini kita gunakan tanda min atau dalam kurung Sehingga tanda min atau dalam kurung Ini akan mengurangi nilai laba ditahan atau saldo awal laba ditahan Oke, selanjutnya kita akan kita jumlah di sini Hasilnya setelah kita jumlah Didapat nilai min 5 juta 150 ribu Sehingga di sini untuk saldo modal atau saldo laba ditahan Untuk modal awalnya di sini ketemu min Oke, selanjutnya setelah kita menemukan berapa nilai saldo laba ditahan Atau saldo awal laba ditahan Maka kita masukkan laba bersih setelah pajak Yang tadi kita dapat di laporan laba rugi ini Oke, di sini kita masukkan untuk laba bersih setelah pajak Untuk mengetahui berapa nilai laba ditahan tanggal 31 Desember Atau saldo akhir dari laba ditahan di sini Kita jumlahkan nilai modal awal ini Ditambah dengan laba bersih setelah pajak Didapat di sini nilai itu sebesar 12.627.500 Inilah saldo akhir 31 Desember untuk akun laba ditahan Oke, jadi cukup mudah ya untuk menyusun laporan perubahan modal Atau laporan perubahan laba ditahan ini Oke, setelah laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan di sini Selanjutnya kita akan coba susun laporan raca Di mana untuk laporan raca di sini Di sini untuk mengetahui berapa nilai aset Baik itu aset lancar atau tak lancar Dan nilai hutang plus modal kita Jadi untuk menyusun laporan raca Maka nanti jika raca ini untuk mengatakan betul atau tidak Maka kita tinggal lihat saja nanti untuk nilai aset atau total aset Ini harus seimbang dengan total hutang dan total modal kita Oke, cara menyusunnya di sini Karena di sini laporan raca Di sisi sebelah kiri kita akan masukkan untuk saldo-saldo dari aset sendiri Di mana aset itu ada dua Ada current asset, ada fixed asset atau aset lancar dan aset tak lancar Sedangkan di sebelah kanan di sini ada kolom current liability Jadi sebelah kanan digunakan untuk memasukkan saldo hutang dan saldo modal Oke, supaya lebih gampang di sini kita akan coba mulai untuk membuat laporan raca Nah, untuk membuat laporan raca kita datanya masih menggunakan data yang ada di neraca lajur Oke, jika laporan laba rugi tadi data yang kita ambil itu di neraca lajur Yaitu dari data kode 4 sampai kode 9 Dan maka untuk laporan raca Ini kita mengambil data di neraca lajur itu mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode 3 Berarti yang ini Oke, berarti datanya ini Ini data yang kita gunakan untuk membuat laporan neraca Oke, sekali lagi jika laporan laba rugi tadi kita mengambil data dari kode akun 4 sampai kode 9 Saldo yang ada di kolom laba rugi Sedangkan untuk membuat laporan raca Ini kita masih tetap menggunakan data yang ada di laporan worksheet atau neraca lajur Tetapi kita mengambil data yang ada di kolom neraca ini Oke, seperti itu Kemudian data-data yang ada di kolom neraca ini Kita akan coba susun secara sistematis di dalam laporan neraca ini Oke, yang pertama kita akan coba susun untuk nilai asetnya atau nilai harta kita Dimana untuk harta atau aset ini terbagi menjadi dua Ada current asset dan ada fixed asset Kita akan coba masukkan dulu akun-akun yang masuk dalam kategori current asset ini Kita lihat di neraca lajur Oke, disini di neraca lajur Untuk akun masuk dalam kategori aset Disini selalu diawali dengan kode akun 1 Berarti yang ini Oke, diawali dengan kode akun 1 Kemudian kode akun 1 Ini ada dua Ada current asset Tadi seperti disini Ada current asset Ada fixed asset Nah, untuk membedakan current asset dan fixed asset Kita cukup melihat kode kedua dari akun ini Jika kode akun 1 atau awal 1 itu masuk dalam kategori aset Untuk membedakan bahwa dalam kategori aset itu ada current asset dan fixed asset Kita cukup memperhatikan kode yang kedua Kode kedua dari kode akun Kode kedua yang diawali dengan huruf angka 1 Ini masuk dalam kategori current asset Perhatikan Sedangkan yang diawali dengan huruf angka 2 Ini masuk dalam kategori fixed asset Sehingga untuk memasukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset Kita cukup memasukkan atau mengambil nama akun yang kode keduanya adalah 1 Perhatikan disini ada 1 strip 1 Sedangkan untuk fixed asset Ibu adalah 1 strip 2 Berarti untuk kategori nama akun current asset Kita mengambil dari angka kedua yang awalnya 1 Berarti disini kita cari yang 1 strip 1 Disini ada cash in bank sampai dengan prepaid PPN Kita masukkan disini Untuk cash in bank sampai dengan prepaid PPN Kita masukkan disini Kemudian setelah kita masukkan untuk nama akunnya Baru kita masukkan nilai saldonya disini Berarti saldo untuk kategori dari current asset Ini adalah dimulai dari 441 juta ini sampai dengan 4.050.000 Berarti yang ini Ini adalah data-data yang kita masukkan disini Oke kita masukkan disini Nilai saldonya masukkan kolom pertama dulu Oke perhatikan disini untuk kategori current asset Disini ada allowance for debt full debt Disini saya kasih dalam kurung Artinya allowance for debt full debt Ini adalah akun kontra Sehingga kita akan coba gunakan Atau kita gunakan tanda min atau dalam kurung Sebagai tanda bahwa allowance for debt full debt Atau saldo kontra Ini akan mengurangi nilai saldo normal Karena jika kita lihat disini Di neraca lajur Untuk allowance for debt full debt Dia saldonya ada di sisi kredit Sedangkan saldo normal dari harta Itu ada di sisi debit Karena dia saldo kontra Maka ini akan mengurangi nilai saldo normal ini Oke sehingga disini saya kasih dalam kurung disini Oke kemudian kita akan coba akumulasi cash in bank Ditambah petty cash Ditambah kondensi faible Dikurangi dengan allowance for debt full debt Ditambah merchandise inventory Sampai dengan prepaid PPN Yang disini didapat nilai sebesar 2.320.227.500 Ini total dari seluruh current asset Oke untuk current asset selesai Sekarang kita akan coba masukkan untuk yang kategori fixed asset Seperti kita ketahui bahwa untuk fixed asset tadi ada dua akun Disini ada equipment at cost dan equipment akum depreciation Disini saldonya ini kita ambil dari nilai saldo ini Perhatikan disini Disini untuk equipment akum debt Dia saldonya ada di sisi kredit Berarti dia masuk dalam kategori saldo kontra Karena saldo normalnya harta itu ada di sisi debit Sedangkan untuk equipment akum debt itu ada di sisi kredit Sehingga disini kita masukkan nilai saldonya untuk equipment akum debt kita gunakan dalam kurung Karena dia masuk dalam kategori saldo kontra Oke kemudian kita jumlakan disini Maka didapat nilai sebesar 45.550.000 Ini adalah total fixed asset Nah untuk mengetahui berapa nilai total asset Maka kita jumlakan total current asset ini Ditambah dengan total fixed asset Maka disini didapat nilai sebesar 2.365.777.500 Ini adalah total seluruh aset Oke untuk bagian current asset dan fixed asset atau bagian aktifa atau harta selesai Sekarang kita masuk bagian yang sebelah kanan yaitu untuk hutang dan modal Nah di bagian hutang dan modal atau sebelah kanan disini ada current liabilities Ada long term liabilities Nah untuk current liabilities dan long term liabilities atau kategori akun hutang Kita cukup mengambil data yang kodenya 2 Oke yang kodenya berarti yang ini Oke jika kita lihat disini kode 2 Itu ada beberapa akun Disini saya kasih warna tanda merah Untuk mempermudah Ya seperti ini Oke yang ini saya kembalikan Ya ini adalah kategori akun hutang Nah disini untuk kategori akun hutang Disini hutang ada dua Ada current liabilities Ada long term liabilities Hutang jangka pendek atau hutang lancar dan hutang jangka panjang Nah untuk membedakan akun hutang lancar dan hutang tak lancar atau hutang jangka pendek dengan hutang jangka panjang Sekali lagi kita coba perhatikan untuk kode akun yang kedua Kode akun kedua itu adalah kode akun hutang Jadi kode akun yang diawal dengan angka dua ini masuk dalam kategori akun hutang Sedangkan untuk membedakan hutang lancar dan hutang jangka panjang Ini cukup kita perhatikan untuk kode akun yang kedua Yang kode kedua akunnya satu berarti dia masuk dalam kategori hutang lancar atau hutang jangka pendek Maka disini untuk data current liabilities kita cukup mengambil data-data akun yang kode awal keduanya adalah satu Berarti dua satu dua satu dua satu jadi kita ambil semua dari account payable sampai dividend payable Kita masukkan kesini Kita ambil dari sini dari account payable sampai dengan dividend payable Lalu kita masukkan nilai saldonya disini Oke nilai saldonya berarti kita ambil yang di kolom raca jangan lupa Kita ambil berarti yang ini data akunnya Oke sebentar Berarti yang ini ya Oke dari sini Berarti dari sini sampai dengan sini Berarti data ini Oke kita masukkan kesini Nilai saldonya Oke kita masukkan Disini untuk PPN Payable PPN Outcome dan dividend payable kosong tidak ada saldonya Oke kemudian jika nilai saldo untuk current liabilities sudah kita masukkan kita jumlakan disini Oke disini didapat nilai total untuk hutang lancar itu 1.473.150.000 Oke selanjutnya kita masukkan untuk yang kategori long term liabilities atau hutang jangka panjang Disini untuk hutang jangka panjang disini hanya ada satu akun Yaitu bank mega lowan Yaitu bank mega lowan hanya satu akun Oke nilai saldonya disini adalah 480.000.000 Kita masukkan kesini Oke bank permata lowan ya bank mega lowan karena untuk kategori long term liabilities hanya ada satu akun maka kita langsung masukkan ke sebelah kanan disini Oke 480.000.000 Oke lalu kemudian kita masukkan untuk yang equity atau modalnya Nah disini untuk modal kita ambil dari kode akun 3 Oke kode akun 3 berarti yang ini kita kembalikan lagi supaya tidak bingung Oke kode akun 3 berarti yang ini Berarti yang ini Oke perhatikan untuk kode akun 3 disini Nah untuk kapital stok Kita pindahkan kesini Oke Karena kapital stok itu modal dalam bentuk saham tidak berubah makanya kita masukkan disini namanya berikut nilai saldonya Oke berikut nilai saldonya kita masukkan Oke kapital stok kita masukkan nilainya Ya disini 400 juta Jika kita lihat disini Oke kapital stok nilainya adalah 400 juta Seperti yang ini ya Oke sudah benar Lalu kemudian untuk dividend Dividend dan return earning Ini kita jangan ngambil saldo yang ada di neraca ini Ya tapi karena dividend dan return earning atau modal awal return earning dan dividend ini sudah masuk di laporan perubahan ekuitas Atau laporan perubahan laberitahan disini Maka khusus untuk return earning kita ngambil data yang disini Oke jadi khusus untuk return earning Berarti yang ini Jadi untuk dividendnya jangan kita masukkan karena dividend sudah masuk di laporan perubahan ekuitas ini Nah sedangkan untuk return earning kita ngambil dari data yang 31 Desember ini Jangan mengambil data saldo return earning yang disini Oke jadi return earning 31 Desember kita mengambil dari laporan perubahan Eku tes yang baru sebelumnya kita sudah selesaikan Berarti datanya kita ngambil saldonya yang ini Oke untuk return earning kita ambil saldo yang ini 12.627.500 Kita masukkan disini Ini adalah saldo akhir 31 Desember Oke lalu untuk mendapatkan berapa nilai modal total nilai modal Oke itu untuk nilai modal Lalu untuk mengetahui berapa nilai total liabilities dan equity atau total hutang pas modal Maka kita tinggal jumlahkan disini Total current liabilities ditambah dengan total long term liabilities ditambah dengan total equity Oke kita jumlahkan kita dapat nilai sebesar Nilai sebesar 2.365.777.500 Disini kita lihat jumlahnya sama dengan total aset Oke jika nilai total aset sudah sama dengan total liabilities plus equity Maka bisa dikatakan laporan raca ini sudah benar Oke jadi saya rasa untuk laporan keuangan mulai dari laba rugi Kemudian laporan perubahan ekuitas lalu ke laporan raca Saya rasa cukup mudah untuk menyusunnya Karena ketiga laporan ini cukup kita mengambil datanya Itu dari laporan raca yang sebelumnya sudah kita buat Jika laporan laba rugi ini kita mengambil data dari kolom laba rugi Atau kolom rugi laba yang ada di neraca lajur Yaitu mulai kode akun 4 sampai kode 9 Sedangkan untuk laporan perubahan ekuitas Ini adalah perubahan laba ditahan Dari modal awal kemudian ada pengurangan karena ada dividen Lalu kita masukkan laba bersih yang kita dapat di laporan laba rugi Kemudian yang terakhir laporan raca Ini pun sangat simpel dan mudah Kita cukup mengambil data yang ada di laporan worksheet atau neraca lajur Yaitu khusus di data yang ada di kolom neraca ini Oke saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih